PT LIB beli 15 VAR 100 miliar lebih dan akan diterapkan Februari 2024. PT Liga Indonesia Baru atau LIB ternyata membeli VAR dalam jumlah banyak. Mereka mendatangkan 15 unit teknologi modern dalam sepak bola itu. LIB juga buka-bukaan peringkat harga VAR. Operator kompetisi sepak bola profesional di tanah air itu harus mengeluarkan dana lebih dari 100 miliar rupiah. LIB memastikan VAR akan diaplikasikan pada putaran kedua BRI Liga satu musim ini. Tepatnya pada Februari 2024 atau setelah kompetisi diliburkan selama sebulan lebih. Sebelum mempraktekan VAR, LIB melakukan pelatihan. Training VAR sedang memasuki tahap kedua pada 4 sampai 19 Desember 2023 di Jakarta. Jadi sekarang sudah masuk tahap kedua di mana wasit, asisten wasit, dan reply operator yang terkurasi itu dibekali latihan lagi. Tutur Sabina Katya. Untuk selanjutnya ada simulasi di lapangan itu pada Januari 2024. Jadi masih on the track, timelainnya juga sudah diketahui FIFA karena mereka selalu monitor. Alasan mempunyai 15 part kami menyesuaikan saja. Karena kami memiliki perhitungan dan menyesuaikan dengan stadion. Imbu Sabina Katya. Imbu Sabina Katya. selamat menikmati